Hey guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku pengen share sesuatu yang lumayan banyak di-request teman-teman-teman. Dan finally, hari ini aku berkesempatan untuk membuat video What's Inside My Bag yang ada di sini. Ini adalah tas dari Teddy Blake Karazaviano 9-inch yang warnanya dark grey. Aku udah bikin video unboxing dan review mengenai tas ini. So, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung liat videonya. Yang linknya aku taruh di description box. Anyway, karena tas ini adalah tas yang lagi aku pake banget, Jadi, barang yang ada di sini tuh adalah bener-bener barang yang lagi aku bawa banget. I mean, like, there is no pencitraan inside this bag. Karena gue tuh anaknya suka banget nyimpen sampah di dalam tas. Jadi, mohon maaf layan batin kalau misalkan nanti kayak banyak sampah gitu di dalam tas ini. Sampah-sampah kertas dan lain sebagainya. Aku sengaja gak keluarin barang-barang itu dari tas ini. Karena aku pengen nunjukin aja ke kalian bagaimana aku yang sebenarnya. Karena aku tuh pengen kalau misalkan orang jadi temanku, berteman sama aku, sayang sama aku itu because who I am alias apa adanya aku ya. Tapi semoga di video ini ya, di dalam tas ini nanti ada sesuatu yang bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang pertama di sini ada kabel charger. Nah, ini aku selalu pakein apa sih, kayak karet gitu. Ini aku dulu sempet jualan, jadi ini tuh aku juga udah lupa belinya di mana. Tapi ini tuh bekas jualanku dulu. Karena dulu aku jualan sama teman-temanku kan. Long time ago, kayak 2013-2014. Cuman ini tuh masih banyak banget di rumahku. Terus yaudah ini aku pasang sendiri. As a regular charger-an. Tidak ada something interesting. Yang kedua di sini adalah handphone. Sebenernya ini tadi udah aku keluarin juga, Beb, dari tas. Karena ya seharian gue pasti pake handphone kan. Cuman aku masukin lagi. Karena barang ini tuh always ada di dalam tasku. Ini adalah barang yang very important buat gue. Karena kalau ada dua pilihan, yang gak bawa handphone atau gak bawa dompet, gue akan milih gak bawa dompet. Karena sekarang segala sesuatu pembayaran sudah bisa kita lakukan dengan handphone ya kan. Tapi tidak semua tuh bisa kita lakukan dengan dompet. Karena kalau gue gak bawa handphone ini, mati gue pulang jalan kaki. Karena gue gak bisa persen gue jackpad. And you know why? Karena di dalam dompet gue itu pasti juga jarang banget ada duit cash. Anyway, di sini tuh ada case handphone. Kalian mungkin udah sering banget liat aku pake case handphone ini. Ini aku belinya gak online. Ini aku beli offline di salah satu toko gadget gitu di Jogja. Namanya Johnny Gadget. Dan ini juga udah lama sebenernya aku belinya. Tapi aku masih ingetin ini harganya berapa? Ini harganya Rp55.000. Why? Aku inget. Karena kemarin aku abis dari Johnny juga. Dan case ini masih ada. Harganya Rp55.000. Aku suka banget sama case ini. You know? Dari tadi aku ngeliatin layar mulu kan. Gue gini-giniin. Iya, I love this one. Selanjutnya. Lo tau? Sampah, Beb. Nih, gue mau tunjukin dulu ke kalian. Ini tuh. Tuh, banyak sampah, Beb. Di dalam-dalamnya nih. Hmm. Anyway. Sampah. Ditemui sampah notap. Selanjutnya, di sini ada sisir. Nah, ini tuh kalau dipegang dove gitu. I love this one. Karena ini warnanya tuh ijo. Aduh. Untuk temen-temen semua yang suka nontonin video gue. Dari A sampai Z. Mungkin kalau udah sering banget denger gue ngomong ini. Tapi mohon maaf, Lirian. Maksudnya gue harus ngomong ini lagi. Karena ini warna hijau adalah warna gue tahun ini. Dan gue percaya. Tapi ini masalah percaya aja sih, Beb. Kalau gue beli banyak barang berwarna hijau di tahun ini. Rezeki gue semakin lancar. Tapi itu masalah kepercayaan aja, Beb. Believe it or not. Itu semua depends on your suggested. Anyway, ini sisir baru, Beb. Karena kemarin kebetulan sisir yang gue bisa bawa di tas itu ketinggalan. Waktu gue ke Jogja. And then gue beli lagi. Ini beli di Minisau. Harganya murah saja. Tidak sampai Rp30.000. Hanya Rp29.900. Kalau tidak salah. Ini mini gitu. Dan ya, lumayan lah, Beb. Buat sisiran. Selanjutnya lagi. Di sini ada headset. Nah, headsetku itu ada dua. Nah, sebentar ya, Beb. Yang pertama di sini. Ini adalah headset buat handphone. Yaitu yang belakangnya kayak gini cucuknya. Selanjutnya ada headset yang buat Macbook, Beb. Yang cucuknya begini, Beb. Nah, ini. Itu sebenarnya kemarin karena kedongdengan gue. You know, jadi kemarin aku pulang dari Jogja ke Jakarta itu. Aku naik pesawat City Link. Tapi di pikiranku ini, aku naik pesawat Batik. Jadi, aku selalu standby ini. Apa namanya? Headset yang kayak gini, ujungnya. Itu buat dengerin lagu atau nonton film di dalam pesawat. Tetapi, ternyata aku pulang ke City Link. Nah, ini kedongdengan gue yang sering banget gue lakukan. Gue nggak tahu ini tuh hanya terjadi pada diri gue sendiri atau kepada kalian semua yang ada di sini juga. Jadi, biasanya aku tuh pulang ke Jogja selalu lewat Bandar Halim. Kenapa? Karena Halim itu paling deket dari sini, Beb. Karena menurut gue, gue ke Soekarno-Hatta. Itu buang-buang waktu dan buang-buang duit, Beb. Dan di Halim itu, pesawat ke Jogja itu cuma ada dua. Pake Batik dan City Link. Nah, gue tuh sering ke disleksia tentang dua pesawat ini, Beb. Disleksianya ini agak lumayan parah, Beb. Bahkan gue tuh sering banget kayak udah ngantri panjang banget di antrian Batik Air gitu. Sampai depan, nggak bisa di-scan. Mbaknya bilang, Mbak, ini City Link. Terus gue ke antrian City Link. Terus gue juga udah pernah di City Link. Tapi waktu itu nggak terlalu antri untungnya. Nggak bisa di-scan juga. Dan dia bilang kayak, Mbak, ini pesawatnya Batik. Gue tuh sering ke balik-balik gitu, Beb. Anyway, ini headset. Aku beli di... Tadaaa! Minnesota! Harganya aku lupa kayaknya cuma Rp30.000, Beb. Nggak sih, kayaknya Rp50.000 kalau nggak salah. Lupa banget. Tapi ini tuh sebenernya nggak yang enak banget gitu sih di sini. Nggak ada basnia or something like that. Tapi lumayan lah, Beb. Kalau headset yang ini... Ini, mana? Ini adalah pemberian langsung dari handphone. Dan fun fact, headset di sini ini adalah headset handphone gue yang lama. iPhone 7. Which ini tuh berarti awet banget. Padahal tuh gue beli handphone kayaknya tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi ini udah 3 tahun. Dan Alhamdulillah ini tuh jodoh banget headset ini di gue. Makanya walaupun gue punya headset yang baru tapi nggak gue pake. Karena ya, gue masih punya ini. Ini tuh hilang. Berkali-kali selalu ketemu. Alhamdulillah robil alamin. Bahkan ini pernah waktu di Bali itu hilang. Dari gue dateng di Bali, hilang. Sampai gue mau pulang. Itu akhirnya ketemu dan ketemu adalah di bawah mobil sewaan. Pas sebelum gue pulang. So ya, jadi ini bukan cuma headset. Tapi ini adalah jodoh gue. Selanjutnya, you know, sampah ya. Ini adalah, nah nih, nih, nih. Kalian kalau tinggal di Jogja kalian pasti tau ini apa. Yes, ini adalah kayak apa ya, undian gitu. Ini adalah kertas undian dari Mirota. Jadi kemarin waktu aku dari rumah mau ke airport, itu selalu lewat di Mirota ini. Dan kebetulan kemarin ada sesuatu yang harus aku beli di sini. Kalian kalau tinggal di Jogja kalian pasti tau Mirota. Dan di Mirota ini kalau kalian belanja, gue lupa berapa. Kalian akan dapet ini kartu-kartu. Dan kemarin itu gue dapet lima. Kertas ini adalah kertas undian. Yang nanti kalian bisa tulis. Kemudian kalian kumpulin. Dan ini hadiahnya adalah rumah. Ini yang dari kecil. Dari gue kecil banget lah pokoknya sampai sekarang gue se-gede ini, bet. Selalu lo dapet ini, kemudian dikocok dan dapet rumah. Cuman sampai sekarang gue nggak tau siapa orang yang memenangkan rumah ini. Dan apakah ini rumah beneran atau rumah apalah-apalah. I don't know, bet. Selanjutnya, disini ada parfum kecil. Ini aku beli juga di Minnesota, tuh kan. Gue bilang apa? Hampir semua barang yang aku punya itu aku beli di Minnesota, bet. Ini yang Leo. Kalau kalian sering ke mini, so kalian pasti ya sering lah melihat parfum ini. Menurutku dari semua parfum Zodiac yang ada di sana, parfum Leo ini yang baunya paling enak. Walaupun Zodiac gue bukan Leo. Nih ya, gue semprot lagi. Ya, ini tuh agak manis seger gitu. Walaupun dia tuh pertama disemprotin agak sedikit nyangat. Cuman langsung-langsung baunya enak. Dan ini, ini so cheap, ya. Ini juga nggak nyampe Rp30.000. Hanya Rp29.900 kalau nggak salah. Nih lo lihat tinggal segini, Beb. Pertanda gue sering pake parfum ini. Selanjutnya, disini ada bedak. Ini dari MAC Studio Fix. Ini aku pake yang nomornya NC30 atau NC30. Nah, ini tuh sebenernya aku pake buat ngaca. Nah, kalau misalkan muka klingit, jadi tinggal ditacap gitu, Beb. Dan ini juga lumayan jodoh sama aku. Sebelumnya tuh aku punya juga bedak ini. Cuman aku nggak tau kenapa. Dia tuh jatoh. Nggak sering jatoh sebenernya. Cuman waktu jatoh terakhir itu, pecah kacanya. Terus kayak, yaudah gitu. Rontok-rontok di bedaknya gitu kan. And then, aku punya yang ini tuh udah jatoh berkali-kali. Bahkan ini sampe oblog-oblog nih kan. Tapi Alhamdulillah, buat bedaknya, mumpun kacanya masih awet sampe sekarang. Selanjutnya, disini ada passport. Nah, passport ini selalu aku bawa kalau aku pergi-pergi. Tapi kalau misalkan aku nggak pergi juga biasanya ada di tasku. Sebenernya ada kisah dengan passport ini. Kenapa aku selalu bawa passport ini kemana-mana. Karena EKTP, you know. Kemarin kan EKTP itu kan dikorupsi apalah-apalah itu. Jadi, gue applied dari Januari 2016. Dan EKTP-nya itu baru jadi Januari 2019. Jadi, selama itu aku kemana-mana selalu pake passport ini. Karena, you know, yang EKTP kertas HVS itu kayak agak ribet gitu dibawa kemana-mana. Karena kartu identitas itu juga penting banget. Kalau misalkan aku kerja photoshoot ke e-commerce atau tower apalah-apalah itu harus nuker identity card. Dan gue nggak punya EKTP, pep. Dan ini, gue mau tunjukin foto passport. Oke, selanjutnya. Di sini ada dompet. Dompet atau card holder. Whatever you call it. By the way, gue tuh nggak pernah pake dompet yang panjang. Atau pokoknya dompet yang cewek gitu. Gue dari dulu selalu bawa dompet yang kayak gini. Yang cuma card holder gitu. Karena di sini tuh nggak pernah ada duitnya, pep. Oh, ini ada. Ada sedikit, pep. Rp52.000 saja. Dan di dalam sini ada KTP gue yang tadi baru gue omongin. Baru jadi tahun ini. Nih, gue tunjukin. Anyway. Jadi ini tuh juga, temen-temenku tuh banyak yang nanya beli dompet ini di mana. Ini aku beli di Star. Star itu semacam department store gitu. Kayak Sogo, Metro, Matahari, dan lain sebagainya. Tapi setauku Star itu cuma ada di Sumarecon Mall. Dan ini aku beli waktu di Sumarecon Mall Serpong. Waktu itu pas lagi ada job di sana. Terus kayak bosen biasa jalan-jalan sama temenku. Nemu dompet ini. Dan ini harganya juga murci banget, beb. Ini harganya nggak nyampe Rp200.000. Karena di discount. Pada saat itu ya. Kalau nggak salah nggak nyampe Rp200.000. Rp180.000 atau... Ya, pokoknya sekitar segitu-segituan. Dan ini tuh bisa muat banyak kartu gitu sebenarnya. Cuman kartuku emang cuman sedikit juga. Henda, ini kulitnya sintetik sebenarnya. Cuman ini awet loh, lumayan. Ini udah satu tahunan kalau nggak salah. Henda, I love it. Ini merknya apa ya? Nggak tau apakah ini merknya. Atau... Florenza apalah-apalah. Gue nggak peduli juga. Yang penting ini enak aja di bawahnya gitu. Selanjutnya nih... Sampah-sampah-sampah. Sampah-sampah-sampah. Wanasnya emang. And then, ada lipstick. Ini ada dua lipstick. Nah, ini adalah dua lipstick nude favoritku. Yang di sebelah sini nih ada Wardah. Instaperfect. Ini yang nomor tiga ya, Cik. Yang ini yang Makeover. Nah, ini yang nomor sebelas. Homepost. Nah, habis itu rencana aku mau shoot lipstick nude favoritku. Apa aja. Dan ini adalah salah dua lipsticknya. Dan lipstick ini aku suka banget. So, dua lipstick ini selalu ada di dalam tasku. Selanjutnya... Ada Feminux. Nah, kemarin tuh aku sempat ada problem gitu. Karena sebelumnya aku tuh pengkonsumsi painkiller. Like, setiap bulan tuh aku harus minum painkiller. Karena kalau mens tuh sakitnya banget-banget banget. Dan kemarin sempat ada problem. Karena mungku nggak kuat. Terus aku kena sakit glasitis atau grasitis dulu pada penyakitnya. Intinya lambung gua tuh kayak tersayat-sayat gitu akibat si painkiller itu. So, gua mengganti painkiller kalau lagi mens. Dan sekarang aku lagi pake Feminux ini. Cuman buat aku sih, ini agak kurang berfungsi. I mean, like, aku masih kerasa sakit gitu. Yang mengganggu banget. Cuman yaudah, at least I tried untuk mengobat di diri gue. Dan disini ada dua Feminux. Ini masih ada dua. Dan yang disini, ini ada empat. Alias masih baru, Beb. Selanjutnya, disini ada duit Rp 2.000. Yang dua bulan sama, Beb. Selanjutnya lagi ada sampah permen. Selanjutnya juga ada anting-anting. Nah, ini anting-anting aku beli di H&M. Ini beli udah lama banget sih, Beb. Sebelum gua bikin video-video unboxing itu. Selanjutnya ada anting-anting juga. Yang ini aku beli di AliExpress. Nah. And I love this. Nanti aku taruh link unboxing-nya di description box. Selanjutnya lagi ada sampah lagi. Sampah lagi. Selanjutnya, nah. Ini ada kayak pouch gitu. Ini sebenernya aku dapet dari nikahannya temanku. Karena souvenir-nya itu ada di dalam sini. Waktu itu. Terus yaudah. Karena lumayan ya pouch-nya bisa dimanfaatkan, Beb. Jadi aku pake saja. Di dalam pouch ini tuh ada aksesoris-aksesoris. Yang biasa aku pake. Nah, ini aku mau cerita. Ini itu. Aduh. Ini tuh cincin perak. Aku beli di Jogja. Di kota gede. Ini harganya murah juga. Di bawah Rp 100.000. Kalau nggak salah. Di Rp 80.000-something gitu. Dan ini akan banyak kalian temui. Aku lupa nama tokonya apa. Tapi ini bakalan banyak kalian temui. Kalau kalian ke toko-toko perak gitu. Di sana. Nah, ini selanjutnya. Di sini tuh ada cincin. Ini cincin tuh. Ini bukan berlian, Beb. Ini zircon atau zikron gitu. Yang ala-ala biasa dipake sama cincin emas. Nah, ini cincinnya emas putih gitu. Ini juga. Ini gue lupa banget pilihnya dimana. Ini kayaknya ada di kota perezaan nyokap gue. Terus gue ambil gitu. Terus kalau yang ini. Ini tuh apa ya? Sumpah gue lupa juga ini apa. Ini juga sama. Tapi intinya ini bukan diamond, Beb. Karena ini kalau diamond dari pojok sana tuh sudah bersinar-sinar. Ini juga zircon. Ini juga gue ambil dari tempat nyokap gue kayaknya. Finally. Oke, ini adalah cincin. Nah, ini kalau dipake tuh kayak gini. Oke, gue pake deh cincin-cincin yang tadi sekalian. Ini aku beli cincinnya yang tengah ini. Itu, ini bukan emas ya, Beb. Ini tuh katanya sih titanium lapis emas apa-apa-apa. Cuman gue gak percaya. Karena ini tuh harganya gak nyampe 300 ribu. Ini 200 berapa gitu. Lupa gue 270-an or something like that. Ini aku beli di toko-toko perhiasan gitu. Yang ada di mall. Ini belinya di Galeria, Jogja Carta. Jadi ya beginilah bentukannya. Ini yang tengah, Beb. Gue lupa nama aksesorisnya apa. Tapi yang kayak aksesoris di tengah-tengah mall gitu. You know, yang buka-buka stand di tengah mall. Bukan di tengah sih kayak ya. Di pinggir-pinggir eskalator gitu. If you know what I mean. Selanjutnya. Ini ada gelang. Eh, gelang. Apu-punya namanya kalung ya, necklace. Ini adalah kalung dari Pandora. Ini aku gak beli. Tapi ini adalah hadiah setelah perbelanjaan sekian gitu. Aku lupa. Cuman ini katanya sih, kata mbaknya. Ini kalung, worth 1,5 jutaan gitu. Lumayan, Beb. 1,5 jutaan, Gretong. Selanjutnya lagi, sampah. Ini sebenernya bukan sampah sih. Ini permen. Permen Davos. Jadi kemarin waktu halal-bihalal gitu. Di tempat temennya nenekku. Ya, biasa kan. Kalau misalkan kita halal-bihalal gitu. Berkunjung kan. Mari dimakan, dimakan gitu. Terus gue bingung mau makan apa, Beb. And then gue liat permen Davos ini. So, gue ambil permen Davos ini agak banyak kayaknya. Gue ambil tiga. Gue masukin tas. Dan ini masih ada. Ada dalam tas aku. Oke, selanjutnya. Ini udah mau habis, Beb, bisinya. Tinggal ini doang. Ini ada anting-anting. Yang aku beli di AliExpress. Aku juga udah lupa nih bentuknya kayak gimana. Jadi yang kemarin aku bawa aja kalau aku mau pake gitu. Tapi ternyata malah aku gak pake. It's good padahal. Video unboxing-nya aku taruh di description box. Selanjutnya juga ini adalah pulpen. Ini pulpen yang aku beli di Minnesota. Harganya Rp30.000. Dapet tiga. Ya, Rp29.000 something. Itu dapet tiga pulpen. Selanjutnya. Ini ada duit. Rp2.000an. Tapi baru. Habis itu ada kabel. Ini adalah penyambung. Gue gak tau ya kenapa ada di tas gue. I don't know. Padahal jarang banget dipake. Ini penyambung headset gitu. Kalau misalkan kita mau pake headset yang biasa. Apalah namanya. I don't know. Selanjutnya. Abis, Beb. Udah mau abis. Ini ada duit lagi. Rp500. Selanjutnya. Ternyata disini juga duit. Beb. Baru sadar. Ini kayaknya sisa bagi-bagi THR kemarin. Masih ada di tas. Gue tuh sebenernya jarang pegang cash. Biasanya cash itu untuk bayar aqua. Atau laundry. Atau bayar mbak gitu. Jadi gue. Oke. Ini lah ada sesu duit ada disini. I don't know berapa ini duitnya. Males ngitung. Selanjutnya ada sampah juga. And then. Ini masih ada. Ini barang terakhir nih, Beb. Di dalam kecil itu. Oke. Barang terakhir yang ada di tas. Ini ada dua koin. Rp1.500. Dan then ini ada kucir. Kucir ini juga. Aku suka banget sama kucir ini. Ini aku beli di Miniso juga, Beb. Ini murah banget, Beb. Nggak nyampe Rp15.000. Rp14.900. Dia dapet banyak banget. Kemarin aku mau beli yang warna hitam. Biasanya aku beli yang warna hitam. Tapi warna hitamnya abis. Yaudah. Aku beli ini agu-abu sama pink. Dan ini tuh enak banget. Pokoknya ini kayak the best kuciran gitu. Selanjutnya ini ada gelang. Ini gelang juga lumayan banyak banget ditanya sama temen-temen. Lewat Instagram, DM, maupun lewat komen. Ini gelang dari Pandora. Tadi Beb yang ini hadiah dari Kalung Indang. Dapet hadiah Kalung Indang. And guys, I love this bracelet so much. Aku tuh dari dulu nggak pernah confident pake bracelet. Karena tanganku ini tuh tulangnya kecil. So, dari dulu tuh aku ngerasa setiap pake gelang tuh. Nggak tau kenapa di tanganku tuh jadinya jelek. Dan nggak suka. Jadi aku nggak suka pake gelang. Dan satu-satunya gelang yang aku suka tuh ini. Dan yang bikin aku suka pake gelang juga gelang ini. Aku tuh suka banget sama desain dari gelang ini. Jadi ini gelang sama charmnya itu dijual terpisah. Kalian harus beli gelangnya dulu baru kalian beli charm. Itu bisa kalian pilih sendiri. Dan bisa kalian sesuaikan dengan desain yang kalian mau. Sesuai kemauan kalian lah pokoknya. Nah, ada orang yang suka charm itu sampe merentet. Full segelang. Ada yang setengah. Ada yang cuman satu. Ada yang cuman tiga dan lain sebagainya. Cuman kalau aku tuh emang suka yang simple. Yang kayak gini aja. Begitu Beb-Beb. And nanti aku taruh website Pandora di description box. Tapi setauku sekarang Pandora udah gak bisa dibeli online. Jadi kalau kalian mau beli itu harus ke store-nya. Ada di Jakarta dan Surabaya setauku. Ini aku beli biasanya kalau gak di Plaza Indonesia. Di kota Casablanca. Tapi setauku ada lagi di Plaza Senayan atau Senayan City. Nanti aku update di description box. Waktu itu aku pernah nanya sama kakaknya yang jaga Pandora. Kayak bisa gak sih beli online? Dan mereka bilang dulu bisa. Tapi sekarang udah gak bisa gitu. Jadi kalau mau beli harus ke store Beb. And ya itu tadi adalah barang terakhir yang ada dalam tasku. So guys that's it. Jadi mulai tadi beberapa barang yang ada di dalam tasku ini. Walaupun ini tas kecil. Tapi ini tas muat banyak banget Beb. Dan ini tas lagi sering banget aku pake. But I still love it. And I love it. Kemarin ada DM aku ketemu aku di bandara. Lalu pasti liat gue lagi pake tas ini Beb. Ya kan? And ya guys that's it. Semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semuanya. Thank you so much for watching. And I will see you guys on the next video. Bye. 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 Sampai jumpa.